ya ini lagi di eksekusi di sama orang ini bosarnya ini lagi bawang ular ini viral di media sosial penampakan ular besar di sebuah parit galian membuat warga ketar-ketir seperti kita ketahui, ular piton memiliki ukuran yang bervariatif bahkan reptil satu ini seringkali muncul dalam ukuran yang sangat besar kemunculan ular yang tiba-tiba ini tidak jarang membuat warga kaget dan ketakutan seperti kejadian viral, seekor ular piton berukuran besar terekam di sebuah parit galian di lolak bolaang mongondo atau bolmong pada minggu 23 Juli 2023 malam dilansir dari facebook adjuna ptbga, seekor ular piton atau sanca kembang merayap di dalam sebuah selokan yang berada di dekat pabrik semen PT. Conch Nord Sulawesi Semen terlihat dalam video berdurasi 24 detik tersebut, seekor ular merayap perlahan di dalam air saat perekam melongok, terlihat tubuh ular piton tengah melata dengan santainya melewati area tersebut namun ular piton raksasa itu terlihat tak terlalu ambil pusing dengan kondisi yang ada di sekitarnya dengan santai, ular piton raksasa tetap meneruskan perjalanannya menuju sebuah lubang tak jauh dari tempat itu melihat penampakan ular piton raksasa yang panjang dan beratnya tidak diketahui tersebut sang pengunggah mengatakan jika sebelumnya pernah juga melihat ular itu bahkan menurut kabarnya, jika di lokasi tersebut sudah merupakan tempat tinggal dari ular tersebut sebelum dibangunnya perusahaan tersebut penampakannya sering terlihat saat musim panas sementara itu baru-baru ini sebuah video memperlihatkan momen ular piton yang kelojotan usai menelan hewan ternak yang diduga seekor ayam video ular piton menelan ternak milik warga desa itu diunggah oleh akun tiktok adjubaidahbidah asal tanah bambu kalimantan selatan tampak dalam video seekor ular piton besar tengah berguling-guling di depan kandang ayam milik warga namun tidak seperti biasanya, ular piton itu terlihat tidak bisa bergerak usai menelan seekor ayam padahal ular piton bisa menelan mangsa yang ukurannya jauh lebih besar darinya dengan mudah tapi kali ini ular piton tersebut justru tampak kesakitan dan tersiksa ular tersebut hanya bisa berguling-guling di atas tanah mulutnya terlihat terus menganga seolah hendak memuntahkan kembali mangsa yang sudah separuh perjalanan dalam perutnya dengan perut yang menggembung usai menelan ayam hidup-hidup ular itu hanya bisa menggeliat-geliat tak mampu berjalan entah apa yang menyebabkan ular piton tersebut terlihat tersiksa usai menelan ayam peliharaan warga yang pasti penampakan ular piton kelojotan di depan kandang ayam ini menuai beragam komentar netizen sebagian netizen malah mengira ular piton itu habis menelan seorang bocah hidup-hidup hal itu karena bentuk perut ular piton yang memanjang seolah di dalamnya ada bagian kepala dan kaki manusia namun yang merekam sudah memastikan bahwa ular piton itu menelan induk ayam peliharaan tetangganya selamat menikmati